beranggapan bahwa UD 45 dan Pancasila lebih baik ya daripada Quran dan Sunnah maka mereka kafir kan dan kalau mereka menganggap hukum pidana Belanda itu ya hukum positif Belanda lebih baik daripada hukum pidana Islam maka mereka juga kafir kan nah itu harus diperinci gitu ini yang bisa menghancurkan ideologi orang menjadi seorang teroris dan pengkhianat bangsa Hai tugas Bapak Kapolri Hai dan Densus 88 mobil khusus kadensus segera tangkap orang-orang yang punya ideologi seperti ini dan penyebar-penyebar ideologi seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Indonesia salam NKRI salam BNK Tunggalika tetap Logosito di kesempatan kali ini saya melihat satu video video yang sangat berbahaya jika video ini menyebar di pabrik dan apalagi video ini dikonsumsi oleh orang-orang awam yang tidak mengerti tentang sesungguhnya agama ini sangat bahaya penyebar-penyebar ideologi-ideologi seperti ini harus ditindak tegas oleh aparat yang berwajib khususnya Densus 88 dan BNPT ini harus ditindak tegas ini sangat berbahaya Hai mari kita tonton videonya Hai jadikan kita berhukum dengan hukum buatan Belanda akan hukum pidananya kebuatan Belanda iran ideologinya ya sumber hukumnya Pancasila Udi 45 kan bukan Quran dan Sunnah Nah kalau mereka beranggapan bahwa Udi 45 dan Pancasila lebih baik ya daripada Quran dan Sunnah maka mereka kafirkan dan kalau mereka menganggap hukum pidana Belanda itu ya hukum positif Belanda lebih baik daripada hukum pidana Islam maka mereka juga kafirkan Nah itu harus diperinci kita lihat pemerintah menganggap kurang Pancasila dan Udi 45 Apakah lebih baik daripada ya daripada Quran dan Sunnah kan sepertinya mereka menganggapnya lebih baik ya buktinya mereka pakai itu kan seperti itu mereka yang berarti mereka kafirkan terus mereka lihat kalau mereka 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 makanya hukum pidana Belanda hukum pidana Islam ternyata mereka makanya hukum pidana Belanda kan terus mereka menganggapnya kalau mereka maka hukum pidana Belanda berarti mereka menganggap hukum pidana Belanda lebih baik dengan hukum pidana Islam berarti mereka kafir juga hati-hati ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ya agar mereka kembali kepada Islam ya dan tugas kita lah untuk menguasih pemerintahan gitu kan jangan sampai di diem ya Hai orang ini membanding-bandingkan antara Undang-Undang 45 dan Pancasila dengan Al-Quran ini berbahaya sangat berbahaya Hai dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu membuat kekacauan di Indonesia Hai dan ideologi-ideologi seperti ini sangatlah berbahaya dan ini adalah salah satu sebuah ideologi yang berbahaya yang bisa Hai orang akan menjadi seorang teroris dan penyebar benih-benih teroris seperti ini harus segera tidak ditangkap Hai tidak boleh didiamkan ini berbahaya Hai ini yang bisa menghancurkan ideologi orang menjadi seorang teroris dan pengkhianat bangsa Hai tugas Bapak Kapolri Hai dan Densus 88 lebih khusus kadensus segera tangkap orang-orang yang punya ideologi seperti ini dan penyebar-penyebar ideologi seperti ini dan orang-orang seperti ini yang selalu beranggapan menyebarkan fatwa-fatwa bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang menganut Undang-Undang 45 dan menganut Pancasila itu adalah Hai kafir Hai dan orang-orang seperti ini jelas adalah pengkhianat bangsa dan orang seperti ini harus segera-penyebaran ideologi seperti ini harus segera kita viralkan supaya ditindak tegas oleh Pak Kapolri dan kadensus 88 Hai dan mereka ini paling suka dan paling sok bener ketika mereka membentur-benturkan hukum negara dengan hukum agama Hai kelihatannya sih memang benar Hai tapi ingat saudaraku Hai sesungguhnya ini adalah hal yang menyesatkan dan ini tidak benar Hai tujuan mereka cuma apa tujuannya adalah apa supaya banyak orang yang terdoktrin untuk benci kepada bangsa dan negara ini dan akhirnya menjadi teroris-teroris yang diinginkan oleh kelompok-kelompok mereka dan ini harus dicegah dan ini harus dihentikan Hai di dunia sosial media ataupun dimanapun fatwa-fatwa yang seperti ini Oke salam akal sehat salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai